Membeli mobil bekas memang menawarkan banyak keuntungan, seperti harga yang lebih murah dan pilihan model yang beragam. Namun ada hal yang wajib diperhatikan saat membeli mobil bekas, yaitu dengan memastikan lebih dulu unit yang akan dibeli, tidak memiliki riwayat tabrakan. Pasalnya, meski memiliki tampilan yang mulus dan tidak memiliki masalah, ada baiknya jika menghindari mobil bekas laka lantas. Lalu apa alasannya? Memang, mobil yang penyok akibat kecelakaan bisa diperbaiki hingga tampak seperti baru. Namun, dibalik hasil mulus tersebut tersembunyi bahaya dari perbaikan yang asal-asalan. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh mekanik Ahamotor Yogyakarta, Nova. Selain itu, menurut Nova, memulihkan stasis mobil yang penyok akibat tabrakan umumnya membutuhkan biaya yang signifikan. Perbaikan menyeluruh dan presisi bisa mengakibatkan lonjakan pengoran, sehingga umumnya para pemilik lebih memilih melakukan ala kadarnya agar harga jual tidak terlalu rugi. Oleh karena itu, Nova pun menyarankan agar calon membeli mobil bekas untuk lebih teliti ketika memilih. Tak hanya itu, selain manipulatif, menurut Nova, perbaikan mobil bekas tabrakan yang tidak optimal dapat membawa dampak negatif pada performa dan keselamatan. Seperti penurunan stabilitas dan malfungsi fitur keselamatan yang tidak aktif lagi pada bagian airbags lantaran sudah ledak. Jadi, perbaikan hanya difokuskan pada tampilannya, sedangkan sistem dan aktuatornya tidak diperbaharui. Bahkan tak sedikit yang menutup lampu indikator airbag. Selain itu, kerusakan pada stasis juga dapat menyebabkan dudukan suspensi tidak presisi, sehingga sudut roda berubah dan spuring pun juga tidak efektif. Nova pun mengimbau agar perlu mengajak tenaga ahli saat melakukan inspeksi saat pemeriksaan visual, tes berkendara, dan melakukan pemindaian menggunakan alat diagnostik. Serta, yang paling penting ialah tetap berhati-hati dalam memilih dan tidak boleh asal percaya. Hal itu bertujuan agar pembeli mendapatkan unit yang sesuai dengan harapan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif dari Kompos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.